Apaan? Nah, bujur budak kayak di dia. Ke depannya mah. Ke depannya, ***. Asap beneran nih. Sekarang nih, PD-nya nih. Ipan kan tau segera gini. Iya, iya. Asap wazim. Batu besi itu gimana? Meteor. Ini kayaknya dupun deh. Dupun catet. Dupun catet. Jadi kalau bikin bosnya tuh punya imajinasi dong ya? Betul. Dan itu perlu kesabaran tingkat tinggi. Betul. Itu yang mahalnya tuh di waktunya itu. Nah itu. Beli waktu isinya. Betul. Ini 17,5 juta. 17,5 juta. Murah banget. 65 ribu. Apa 6.500, mau kan? 65 juta. 65 juta. Ya. Murah kan? Hai, Assalamualaikum guys. Gue lagi ada di pameran bonsai di sini di Senayan. Dan ini ketemu sosok unik sekali. Ini kayaknya dupun deh. Dupun catet. Ini yang kong dari Sumedang Kong. Kong keren banget sih ini. Apaan? Nah, bujur budak kayak di dia. Kalamun Sang. Ini tuh apa sih? Umurnya sudah zaman Seksunan Gunung Jati. Ini? Iya. Nah, udah punah di kita. Ini tuh apa? Namanya Kalamun Sang. Kalamun Sang. Ini tuh dari pohon, dari buah? Buah seperti kelapa. Yang masih ada di Sicilis Madagaskar. Tapi aslinya mana ini? Di kita ada. Sekarang udah punah. Punah? Bentuknya kayak kelapa. Kayak kelapa. Cuman daunnya 10 meter. Umur 25 tahun baru berbuah. Dari bunga sampai tua, 8 tahun. Ya Allah. Biasanya di pantai atau di gunung? Kalau Irfan pengen jelas. Ketik Koko de Mer. Nah itu ada di Sicilis. Koko de Mer di Kalapa Pantai. Koko de Mer. Nah. Dulu ini ada di Polo Jawa atau di mana? Ada. Di kita. Ya buktinya ini. Bisa punah? Kenapa? Ya mungkin ya banyak faktor punah. Yang masih ada dulu. Tapi nggak tahu sekarang di Kebun Raya satu pohon. Kebun Raya Bogor. Cuman udah nggak berbuah. Ya Allah. Jadi ini tuh buahnya bentuknya. Tentang dulu. Engkau pernah lihat? Ya bukan pernah lihat lagi. Kan di Istana Bogor ada. Oke. Harian engkau umur berapa? Umur 18. 18 lagi sih kayaknya gini mah ya. Kakak Rakturang 65. 65 bohong emang. Kakak Rakturang. Kakak Rakturang. Kong. Tapi ini tuh buahnya apa? Kayak kelapa atau gimana? Iya. Kan Koko de Mer. Koko. Koko de Mer. Oh iya iya iya. Dari itu. Kelapa Pantai. Kelapa Pantai. Cuman ini menurut sejarah artikalnya. Biji-bijian kurba terbesar di dunia yang masih ada baru ini. Ya Allah. Tapi sayang banget ya di Indonesia bisa sampai punah gitu ya. Iya. Tapi ini sama... Kong di iniin. Dijadikan tas. Iya. Kan yang sebelah di Museum Sunan Gunung Jati. Iya hebat banget sih. Iya. Keren banget. Jadi sebentar nih lagi wawancara. Yuk foto dulu iya. Iya. Oke saya lanjut wawancara lagi ya. Yuk. Jadi bentuknya tuh sebetulnya bulet. Gitu. Bagi dua. Bagi dua. Kedepannya mah. Kedepannya mah. Kedepannya mah. Oh iya. Beneran. Hmm. Ini umurnya udah lama banget. Kenapa Engkong bisa punya? Ya kan turun-temurun dari yang sebelah punya beliau. Yang sebelah nenek moyang Kong sempat. Rebat banget. Engkong. Jadi sampai sekarang tuh 20 generasi nih. Turun ke Engkong. Wah. Cuman sama Engkong dibuat kantong. Kalau nenek moyang mah. Ngeluarin pohon buah ini. Kalau muludan. Dipakai. Ngemandiin orang-orang jomlo. Biar dapet. Nah. Kalau Engkong mah. Dibikin kantong. Kan. Hidup itu harus. Berbuat amal yang baik. Yang banyak. Siapa yang lihat kantong ini. Pasti tersenyum. Itulah amalnya. Ini gak sesuatu. Kong nyobain dong dipakain saya. Nyobain dong. Boleh gak? Pakai ritual atau gimana gitu. Ini nih apa ininya? Rotat. Rotat. Ini kreatif. Ini batu bolongnya asli. Ini batu apa ini? Batu bolong asli. Alam. Gak di apa-apain? Enggak tuh. Susaki kayaknya. Kita lihat koleksinya nih. Ini bolong tuh. Oh. Buntan ya Kong? Iya. Ini cikan racak. Ninggang batu. Lila-lila. Jadi bolong. Ini asli. Bolongnya asli. Asli alam. Cincin raksasa ini mah. Lain. Donat jaman pir-aun lelengohan. So. Pir-aun lelengohan donatnya iya. Itu Moltera katakan. Potodoy. Astabrasin. Yang paling luar biasa ini. Apa ini? Ini meteor. Pernah heboh yang orang. Orang Batak yang dibeli bule. Yang dijual 200 miliar. 26 miliar. Nah lebih gede yang kong punya ini. Mahmet? Iya ini ngandung besi. Ini ngandung besi. Ini ngandung besi. Ini mana aja? Nah sekarang. Masih lupa. Sekarang nih. Pedenya nih. Ipan kan tau segede gini. Iya iya. Astabrasin. Ini berat. Ini lebih berat daripada. Untung di jatuh ya. Ini untung. Gak jatuh deh. Ini berat banget. Lebih berat daripada ukuran ini. Berat banget guys. Iya. Ini jadi. Batu besi itu gimana? Meteor. Iya ngandungnya besi sama magnet. Kalo silet juga nempel disini besi. Dapet dari mana? Hilhal. Dukun sih. Oh putut-putut. Nah ini terus. Aduh-duh-duh. Ini ama kau tuh disimpen aja gitu? Ya kalo ada. Koleksi. Musuhnya yang mau mah deh. Maka dibawa ke pameran sini. Ini. Buah mengkudu. Bom. Lu yang ngayal sih. Hahaha. Ini batu juga bentuknya asli gini. Gak dikikin-kikin gini. Kalo. Ya enggak. Ini asli. Dulu kan ada cerita itu burung ababil. Ngelemparin. Pake batu itu. Pengarang. Beneran deh. Semangat. Lu yang percaya. Percaya. Ini batu Tai. Tain. Dia sembilan tuh. Tuh. Tuh sembilan. Oh iya. Angka sembilan. Angka sembilan. Nah ini laba-laba merah. Tuh. Mana? Untung. Wow. Isratnya asli alam. Iya, iya, iya. Wang. Kong, kok koleksinya banyak banget. Di rumah. Kerumah. Makanya kerumah. Nih. Di rumah. Tempat tidur ngkong aja. Batu kasur. Megaliticum. 7 ton. Tapi pakai kasur. Patasnya. Iya, bentuknya spring bag. Tapi batu. Batu. Kok tidur di atas batu. Pakai kasur lagi enggak? Enggak. Makanya main ke rumah. Di rumah batu banyak. Kita liputan ya. Sumedang. Sumedang. Harian namanya? Iyamah pusaka. Pusaka batu. Dari pusaka tuh ada yang lukam. Ada kapak batu. Ada tumbak batu. Nah ini tumbak batu. Dari sejak kapan? Kok ngumpulin kayak gini-ginian? Gue ini penemu suiseki pertama di Indonesia. Suzuki? Suiseki. 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 Maaf. Dari semenjak. Belum sekolah aja udah. Kerjanya ngumpulin batu. Dimarahin orang tua. Dulu teh? Tahunya? Ayo dulu pakai bantal. Batu? Dan pakai piring. Nah tapi udah banyak. Dipakai pondasi. Nangis gue tuh. Ya iya lah. Ya iya. Itu dari kecil itu teh. Jadi kalau dipajang bener. Ini satu batu. Satu puisi. Cuman ini. Kebetulan di sini. Mau dijual aja. Kenapa iya lebar iya. Ya aku madrinya. Makna batu tuh dalem. Makna batu berdalem. Tandu ini apaan? Betul 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 betul. Ya nonton. Kura-kura. 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 Kura-kura banget. Hati-hati paukat. Berat. 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 Baiklah. Baiklah. Wow. Ini batu asli gini. Filosofi batu tuh nonton. Oh banyak. Kalau di agama mah harus sudah supi. Jadi kita cintanya ke dalam. Jadi ini. Batu ini adalah hasil konser alam jutaan tahun. Iya. Jadi dengan proses magma. Proses gunung es. Proses jaman es jaman apa. Mereka berproses magma. Berarti bisa berumur jutaan bahkan ratusan juta. Pulau juta. Kan intern aja kan posil kayu. Milyar tahun beliau tahun gitu. Nah di rumah saya tuh ada posil kayu. Katanya itu 40 juta tahun. Bisa itu ya? Bisa. Gua udah lihat di YouTube belum. Cia YouTube belum. Ya subscriber gue kan. Itu. Kapan itu ke rumah saya? Ke rumah kamu? Kamu ke rumah saya. Beneran. Iya. Sof. Dilihat itu. Ngukurnya tuh gimana. Kan kalau pohon. Itu tuh. Atau binatang tuh ada. Ngukur umurnya tuh dari garis-garis. Atau apa gitu. Kalau itu. Kalau ukuran batu. Sebetulnya ada penelitian di geologi. Bisa di. Bisa dipelajari dari tanah. Dari serbuknya itu. Dari serbuknya itu. Cuman yang di. Yang di. Ipan punya. Fosil kayunya itu. Nggak ada yang 2 juta tahun ke bawah. Semuanya itu. Iya jutaan tahun. Itu juga. Sampai 8 juta. Kalau yang sudah. Puluhan juta. Ratusan juta. Dia mengkristal. Aaaa. Oke 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 oke. Semakin padat. Semakin kristal. Ini aja. Batu garut. Ini posil kayu semua. Berat. Ini posil kayu semua. Ini 48 juta tahun. Ini. Haa. Kalau itu apa. Ya Allah. Segala macam unik. Ini apa. Ini mah. Orang punya. Gading gajah. Bentuknya kan gini. Nah ini. Gajah betina. Ratunya. Jadi bentuknya kayak. Taring harimau. Nah ini. Caring babi. Yang lingker gue. Ya iya iya iya. Ya akar hundu. Hahaha. 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 Ini. 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 Termasuk justika. Iya iya iya. Wah masya Allah. Kok ini mah beneran ya guys. Ntar kita kapan-kapan dateng. Nomor taufan udah. Ih satu lagi. Gue gak kasih tau nih. Gak apa-apa. Sin poho diambil. Hahaha. Ini batu gua paling unik di dunia. Jangan lu lihat. Kecilnya. Nih. 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 Ini luar biasa. Kalau mahnit buatan manusia. Kalau ini mah batu buatan alam. Ah lengit. Oh. Periksa dulu batunya. Ini batu apa besi. Batu lah kok. Batu ini mah. Ini mah batu kerikil biasa. Nah. Coba lihat. Nyai. iya eh ini nemu dimana ini ya jangan ngomong nemu ini gua sama tapa yang ginian salah wajah jensi gua mah salah wajah di depan wah ajaib eh ini gak bakalan ada yang punya gua itu dibilangnya dewa batu sama orang-orang heee ampun dewa kok sama gak jadi dek kan yang yang bikin acara di hani di the zone itu kan gua semua yang ada, taman mini lu kan dateng iya 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 udah guys, pokoknya nanti kita dateng ke rumahnya betul, deal iya, nomor rap2 itu hilang nomor rap2 lu tuh ada nomor nanti saya whatsappin ya sehat terus ngkong iya pasti iya karena banyak cerita dari ngkong yang belum di share oke di rumah itu segudang cerita oke sumedang kan? gampang tau tau apa yang paling besar? tau yang paling besar? tau bohong tau isi sumedang oke assalamualaikum tau 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 Terima kasih telah menonton